Intro Saya akan menemui anak dari korban Rini Yang kemarin jenazanya ditemukan di dalam koper di Bekasi, Jawa Barat Pemirsa di rumah salah satu saudara korban Yang dimana kita ketahui memang antara korban dan juga suami ini sudah terpisah Jadi anak korban ini berada di salah satu rumah keluarga mereka Kita temukan faktanya Ya sekarang saya sudah berada bersama dengan Alia Alia ini adalah anak dari korban Rini Wanita berusia 49 tahun yang beberapa waktu lalu Ditemukan meninggal dunia di dalam koper Berletak di Jekarang Barat, Bekasi, Jawa Barat Alia, terima kasih sudah menerima kami sebelumnya Pengen sekali dengar ceritanya Alia Kemudian juga mendengar cerita langsung Dan juga mungkin barakali ada yang disampaikan oleh pihak keluarga Berkaitan dengan kemarin kan kepolisi sudah menyampaikan keterangan Tapi begini sebelum kita masuk terlalu jauh Alia, saya pengen tahu dulu Terakhir Alia ketemu sama Mama, ini kapan berarti? Terakhir itu berarti tanggal hari Selasa, tanggal 23 Pas mau, malam-malam pas mau pergi tidur Alia cuma kayak, karena Mama disitu posisinya kan lagi tiduran di sofa Terus udah malam, jam udah Terus aku cuma kayak ngebangguin, Mama ayo ke kamar kita tidur, dadah Terakhir kayak gitu, ketemu aku 23 itu kan berarti malam sebelum kejadian ya? Oke, itu berarti itu momen terdekatnya Alia tuh ya? Bahkan peluk aja belum gitu Nah setelah itu di tanggal 24 Apa yang kejadian? Apa yang Alia dengar pertama kali? Tenggal 24 tuh Mama jam 6 pagi pergi kerja Info yang aku terima, jam setengah 10 itu Mama mau pamit, mau store ke bank Karena emang kerjaan Mama setiap hari store ke bank Uang-uang dari storean Setelah store ke bank, Mama tuh mau izin ke rumah sakit Cuma setelah itu, dari situ Mama gak ada kabar WA-nya gak aktif Harusnya setelah dari store ke bank dan setelah dari ke RS Mama tuh balik lagi ke kantor Biasanya untuk menerima storean lagi Tapi di situ ditungguin pun gak ada WA-nya pun kata atasannya gak aktif Nah untuk aku dan adik aku Tahu Mama gak ada tuh Di jam setengah 6 sore Harusnya Mama jemput adik aku Nah aku coba WA Mama Akhirnya ternyata bener checklist satu Yaudah kita tunggu aja sampai jam 10 Biasanya kan Mama paling lama tuh pulang jam 10 nyampe rumah Pas kita udah tunggu terus Pas udah jam 10, jam 10 lewat Ini kenapa? Biasanya gak kayak gini Biasanya Mama kalau ada apa-apa tuh selalu ngabarin kita Mau Mama hari itu tidur di rumah sakit Pasti ngabarin Atau gak pulang dulu ngabarin Di situ juga sebelumnya kita udah nyobain Hubungi temen kantornya Atasan kantornya Cuman atasan kantornya Ngasih info Kalau jam 10-an Mama emang izin Store bank habis itu ke RS Udah gitu gak balik lagi ke kantor Nah kita tuh udah bilang Yaudah Pak kalau misalnya besok Mama masuk Tolong kabarin aja Tolong kabarin aja Inpoin aja ke kita Semalaman itu gak bisa tidur sama sekali Udah kayak panik Iya Kali aja tiba-tiba checklist 2W aja gitu Aku coba cek Gak ada Tapi pernah gak sih kejadian kayak ini? Gak Sampai Mama mungkin Gak pulang karena kerjaan Atau karena hal lain Gak Gak pernah kamu sukai Jadi selalu tidur di rumah? Selalu Selalu tidur di rumah Aku tungguin lah Sampai jam 4 Jam 5 Itu tuh kayak Kemana gak mungkin Gak mungkin sampai sekali Mama lupa Harus nganter adik Harus jemput adik Gak mungkin Mama lupa gitu Ada tante saya Hubungi saya Kak daripada nunggu di rumah Berdua kayak gitu Mending kamu ke rumah sini Ini aja ke Taman Sari Sebenernya yang ke Taman Sari Adik saya Naik ojek online Sementara saya dan om saya Itu ke kantor Mama Terus udah gitu Begitu saya nyampe Ke kantor Mama Saya bertemu atasannya Ngobrol-ngobrol Dan ternyata Aku dari disitu baru tau Ternyata Mama tuh Belum sempet store Uangnya ke bank Itu tau dari mana? Dari bosnya Ya gitu Di kantor Mama Aku tuh ngobrol-ngobrol Ada atasannya Mama Ada audit Si audit ini satu orang Kalau dari milis polisi ya Kemarin itu berarti Pelaku juga ada disitu? Iya dia Si audit ini dia Ketemu Dia malah nanya Emang Mama Sebelumnya gak pernah gini ya Pelaku ya? Pelaku nanya gitu ke saya Malahan pelaku coba ngorek-ngorek Sebenernya Mama sama Papa tuh Katanya Pisah ya Saya mau langsung Masuk ke yang tadi Jadi setelah Ketemu sama pelaku Kan Ada kecurigaan nih sebelumnya Alia Mikir Loh ini kok Papa Ternyata 3 hari juga Pergi rumah Gak ada di rumah Deseantara Mama juga belum ketemu Di saat seperti itu Alia Ketemu kan dengan pelaku Apa yang kejadian? Terus Kekhawatiran apa? Kecurigaan apa yang waktu itu Mungkin muncul Waktu itu sih Si pelaku ini kan Saya bilang kan Sebelumnya kan si pelaku tau Mama sama Papa tuh pisah Dia sebelumnya mengorek-ngorek ke saya Katanya Mama sama Papa tuh sering berantem gak? Gitu-gitu Saya jawab Kalau berantem yang gimana-gimana sih Gak pernah gitu Kalau misalnya berantem pun Mereka biasanya kayak Silent treatment gitu Diam-diam doang gitu Gak nanya gak apa Oh Terus Saya bilang ke pelaku Yaudah Pak Kalau gitu Saya mau lapor polisi Saya aja Sebentar lagi kan 24 jam Jadi bisa lapor Orang hilangan gitu Terus dia bilang Udah Jangan lapor polisi dulu Mending kamu cari Papa kamu dulu Katanya gitu Nanti setelah cari Coba obrolin dulu Sama keluarga Katanya tuh kayak gitu Pokoknya jam setengah Setengah tiga Itu aku pulang dari kantor Mama ke rumah ini Ke rumah yang di Taman Sari Kalau berlaku sama pelaku Berapa lama kira-kira? Kira-kira berapa lama ya? Ada mungkin Satu sampai dua jam Satu sampai dua jam Lagi juga Iya soalnya kan sambil Dia nya sambil kerja gitu Pertama kali denger langsung Kabar Kalau Mayat yang ditemukan itu adalah Mama Itu apa? Pokoknya setelah aku pulang ke Taman Sari ini Gak berapa lama Om saya ditelpon Sama atasannya Mama di kantor Ajar Coba kesini Tapi jangan dulu ajak Alia Ternyata Om saya kesana Ternyata disana tuh Dari kantor Mama tuh Udah dapet kabar dari pusat Ada penemuan jenazah Coba crosscheck Pas di crosscheck Dikirimin fotonya Kayak gitu Ternyata bener Itu Mama Dari situ mungkin Om saya disusul Sama kakek saya Dan tante saya Di kantor Mama Nah baru mereka bertiga Pulang dari kantor Mama tuh Sekitar maghrib Baru ketemu saya Jadi saya tuh baru Tahu Mama tuh Sekitar jam setengah tujuh Posisinya disitu Mereka pas balik Saya tuh denger Kan Saya otomatis Nunggu kabar dari mereka ya Gimana-gimana ya Saya baru aja mau nanya Kayak Gimana om gitu Mereka langsung Meluk saya Histeris gitu Jadi kan otomatis Pikiran aku Nggak bisa positif lagi Nung kak Kayak negatif Kayak Kenapa Kenapa Aku sambil nangis Kayak Mama udah gak ada Kayak Kenapa bisa Gitu Terus dia bilang Itu kak Ada di Cikarang Sekarang jenazahnya Kok bisa ada di Cikarang Aku bilang kayak gitu Di dalam koper Di situ aku langsung Histeris banget Kak Kayak Hah Jenazahnya Jasadnya utuh Atau gimana Enggak Untungnya utuh Katanya dia Cuman ada Emang lebam-lebam aja Emang ada indikasi Dipukul pada benda tumpul Katanya dia Kayak gitu Bagian mana Dari keterangan pelaku Yang mungkin sudah disampaikan Melalui rilis kemarin ya Alia Yang menurut Alia Ini kurang tepat Ini salah Ini fitnah Bukan itu Bukan itu Mamah yang Alia Kenal Yang pertama Disebutkan Kalau misalnya Sebelumnya Ada hubungan Hubungan badan Antara mama saya Dan pelaku Ya ampun Kayak Mikir aja gitu Mama saya tuh Enggak mungkin Kayak gitu Mama saya tuh Udah Apa Terus katanya Minta pertanggung jawaban Ke pelaku Untuk dinaki Ya Surat cerai aja Belum turun Gimana mama saya Mau Apa Mau Mulai hubungan kembali Gitu Aku yakin Soalnya emang Bener-bener Mama kemana-mana Itu bareng aku Kalau mama Kalau anter kesini Kak Iya ma Aku anter Gitu Kapan Alia tau Kalau dialah Pelakunya Orang yang ngobrol Sama Alia Pada saat di kantor mama Itulah pelaku Dari pembunuhan mama sendiri Waktu hari Apa ya Ketemu pelaku tuh Pokoknya sebelum Sebelum dirilis publik Keluarga tuh Udah dikasih kabar Malamnya Kalau Ini Alhamdulillah Pelakunya sudah ketangkap Di Palembang Siapa pelakunya pak Ada nih Temen kantornya Kata dia tuh Kayak gitu Nah pas paginya Tante saya tuh Coba Ada yang video call Dari salah satu polisi Ini mau liat gak Pelakunya nih Kata dia tuh Kayak gitu Akhirnya Diliatin ada pelakunya gitu Ini pelakunya kan Namanya Namanya Arief Gitu Gila Kok ada orang Se Se psikopat itu Kayak Seolah-olah Tidak terjadi apa-apa Tapi masih kayak Masih bisa berpura-pura Di depan saya Nanyain mama Dan setenang itu ya Dan setenang itu Saya gak ada curiga sama sekali Emang mukanya juga Setenang itu Kayak biasa Ananya waktu itu bisa Komunikasi langsung Berhadapan langsung Soal pelaku gitu Di depan Alia Persis Apa yang mau Alia sampaikan Ke pelaku Saya sih Mau Nyampaikan kayak Apa sih Sebenernya Motif dia tuh Kenapa Mama saya salah apa Sama dia Sampai dia tuh Seperti itu gitu Dia bilang Katanya motifnya tersinggung Sama mama saya Karena Mama saya minta tanggung jawab Tapi kan disitu Dia ngambil uangnya juga Kalau dia tersinggung Sama mama saya Dia gak akan ambil uangnya Ini dia ambil uangnya Yang 43 juta itu Yang saya terima infonya Dia udah sempet Pakai Buat bayar vendor nikahnya Dia bilang Tersinggung Gara-gara punya hubungan lah Sama mama atau apa Mungkin Untuk meringankan hukumannya dia aja Sekarang buktinya kan Dia cuman 15 tahun penjara 15 atau 20 tahun penjara gitu Kan Gak masuk akal aja gitu kan Semuanya Aku bener-bener liat Alia Di wawancara ini ya Berusaha menguatkan diri banget Sekalipun Tadi Alia sudah sempet bilang Kalau Bener-bener dunia Rasanya hancur banget Beda sekali Sama pada saat Ada mama Tapi sekalipun Alia juga sempet Mangis lagi Boleh dong Apa Yang Ingin dicurahkan sekarang Alia curahkan aja Apa yang menguatkan Alia sekarang sebenernya Yang menguatin aku sih Ada aku yang Yang itu yang bisa Narusin mama mungkin Tanggung jawabnya jadi berpikir Iya tanggung jawabnya Iya Kalau misalnya aku Lemah juga nanti Siapa kak yang Bisa nguatin gitu Alia makasih Sudah mau cerita sama saya Saya Selakali lagi Atas mama tim juga Ikut Berduka cerita yang mendalam Atas apa yang kejadian Semoga kita harapkan ya Keadilan untuk Alia Untuk mama Terutama Segera bisa didapatkan Dan juga untuk pelaku tentunya Apa yang sudah dilakukan Bisa setimpal Kalau tadi Alia Sempat menyebutkan ya Semoga pelaku ini Menurut Alia Lebih pantas Nah kalau ilustrasi Situasinya seperti ini Maka sekali lagi Ini bukan pembunuhan Ini bukan pembunuhan Ini bukan pembunuhan berencana Ini